Dengan alat ini kita bisa menyalakan sebuah lampu LED tanpa menggunakan adapter ataupun baterai Sebelumnya selamat datang di video TV kreativitas di Youtube Kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas menjadi alat yang unik dan menarik seperti ini Yap, ini adalah sebuah generator DC Apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Kita langsung kerjakan saja Bahan utama yang dibutuhkan yaitu dinamo bertegangan 12-24V seperti ini Atau kalian bisa menggunakan dinamo yang pernah saya gunakan sebagai pengganti mesin kipas angin seperti ini Ini sama-sama dinamo 12V dan sama-sama dinamo bekas printer yang rusak Cuma ukurannya berbeda yang ini lebih besar atau jumbo yang saya buat kipas ini lebih kecil Bagi kalian yang belum menonton videonya silahkan klik link di atas ini Disitu saya juga sudah menjelaskan cara mendapatkan dinamo seperti ini Dan berikutnya yaitu sebuah gearbox kipas angin seperti ini Ini adalah gearbox kipas angin yang sudah rusak Yang fungsinya sebagai penggerak kepala kipas angin agar bisa menengok ke kanan atau ke kiri Jika kalian punya kipas angin yang rusak silahkan ambil bagian yang ininya saja Atau kalian juga bisa membelinya di online shop seharga sekitar 8-10 ribuan Kemudian siapkan sebuah kayu Kalian bebas ingin menggunakan kayu, triplek atau semacamnya Ini sebagai media untuk meletakkan gearbox dan dinamonya nanti Dan ini adalah sebuah lampu LED saya ambil dari sebuah powerbank yang rusak Kalian bisa menggunakan lampu LED yang lain Usahakan yang 3V ke atas Sebelumnya saya akan mensimulasikan bagaimana cara kerja alat yang akan kita buat Saya pasang dulu lampunya seperti ini Dan seperti inilah cara kerjanya Jadi saat kita putar dinamonya Maka dia akan menimbulkan sebuah arus listrik Sehingga bisa menyalakan lampu LED nya Tapi jika kita lakukan seperti ini tentunya kurang maksimal Dan kurang efektif tentunya Untuk itu saya menggunakan gearbox agar lebih mempermudah Dan agar aliran listrik yang dihasilkan lebih stabil Baik untuk langkah pertama kita tempelkan dulu gearbox dan dinamonya di atas kayu seperti ini Saya menggunakan lem bakar Dan hasilnya seperti ini Video sengaja saya skip agar lebih mempersingkat waktu Kemudian siapkan sebuah tutup botol yang sudah dilubangi seperti ini Ini sudah saya lubangi menggunakan solder Kalian bisa menggunakan cara kalian masing-masing Nantinya kita akan pasang tutup botol ini di ujung gearbox seperti ini Dan siapkan juga sebuah pipa paralon yang sudah diratakan seperti ini Pastinya sudah banyak yang tahu ya caranya untuk membuat paralon menjadi seperti ini Lalu buatlah lingkaran yang lebih besar dari tutup botol yang sudah kita siapkan Kira-kira segitu Di sini saya menggunakan gunting sebagai jangka Kalian bisa menggunakan cara kalian masing-masing Kalau saya seperti ini Ini tidak harus menggunakan pipa paralon yang diratakan seperti ini ya Kalian bisa menggantinya dengan bahan yang lain Misalnya tutup toples, kardus, atau yang lainnya Dan hasilnya seperti ini Lanjut mengguntingnya Buatlah dua lingkaran yang sama Kita tinggal menjiplaknya seperti ini Dan sejadilah sudah Ini saya skip ya Bukan sebuah trik sulap Nanti saya dibilang tukang sulap lagi Baik kita lanjut Kemudian kita lubangi pas di tengah-tengahnya Seperti ini Lubangnya samakan dengan lubang tutup botol yang kita buat tadi Jadinya seperti ini Kemudian lem menggunakan lem power seperti ini Tapi saya menyarankan menggunakan lem bakar saja ya Karena tutup botol susah nempelnya kalau di lem menggunakan lem power seperti ini Cukup memakan waktu Lalu tempelkan lingkaran yang satunya seperti ini Dan hasilnya seperti ini Lalu kita pasang di ujung gearbox tipas seperti ini Pastikan presisi agar saat diputar bisa stabil Lalu lem agar lebih kuat dan tidak mudah lepas Kemudian siapkan sebuah lingkaran dari pipa VVC lagi Ukuran kecil seperti ini Ini nantinya kita pasang di ujung dinamonya Seperti ini Dan jangan lupa dilubangi Tempelkan di ujung dinamo Seperti ini Lalu lem agar tidak mudah lepas Dan siapkan juga lingkaran yang sama Kebetulan saya sudah melubanginya Ini untuk kita letakkan di sebelahnya Kita gunting seperti ini Agar bisa dimasukkan Karena ujung dinamonya ada gearnya Jadi kita harus membelahnya seperti ini Masukkan Seperti ini Oke Sip Kemudian lem Dan seperti inilah hasilnya Ini tidak harus menggunakan pipa PVC Kalian bisa menggunakan bahan yang lain Kardus atau yang lainnya Dan siapkan juga karet gelang ini Sebagai beltnya Untuk menghubungkan dinamo dan gear Kita jadikan dua seperti ini Di double Lalu kita pasangkan Seperti ini Saya coba putar gearnya Dan jos Lampunya mau menyala Dan sekarang saya akan mencoba Menggunakan obeng seperti ini Dan saya putar Dan hasilnya Mantap sekali Lampu menyala Tanpa patah-patah Lebih stabil Daripada Tidak menggunakan gearbox Dan agar lebih rapi Saya akan memasang lampu ini Ke kawat tembaga Seperti ini Ini akan saya solder Dan hasilnya seperti ini Kemudian Kita Pasang disini Seperti ini Ini hanya agar lebih rapi saja Kalian Boleh Melewati langkah ini Saya tempelkan di kayu Menggunakan lem bakar Seperti ini Dan ini Kabelnya juga sudah Saya sambung Dan saya solder Seperti ini Jika tidak disolder Juga tidak masalah Lampu akan Masih tetap menyala Agar lebih rapi saja Saya solder Seperti ini ya Pokoknya Atur saja Sesuai Selera kalian Dan ini juga lemnya Saya tambahkan Agar lebih kuat Dan agar lebih mempermudah Saat memutar gearboxnya Saya sudah mempersiapkan Pipa paralon Yang sudah saya bekokkan Seperti ini Nantinya ini Akan kita gunakan Sebagai pedal Atau tuasnya Untuk cara Membekokkan pipa Seperti ini Kalian bisa nonton video Saya yang ini Disitu Saya sudah Beri tutorialnya Dan ini nantinya Kita akan pasang disini Lubangi dulu Pipa paralonnya Seperti ini Lalu pasangkan ke gearboxnya Sesuaikan saja Sesuai gearbox yang Kalian punya Kalau punya saya Seperti ini Jadi saya lubangi Karena disitu Ada seperti Tonjolannya Jadi tinggal Saya masukkan Ke lubangnya Seperti ini Dan saya lem Agar tidak Lepas Dan agar kuat Tentunya Dan agar lebih kuat Maksimal Saya tambahkan Menggunakan Lem bakar Seperti ini Sebenarnya Tanpa pedal Buatan ini Masih tetap Bisa menyala Cuma Cukup Membuat Tangan Sedikit Pegal Untuk itu Kita buat Tuas Buatan Atau pedal Buatan Seperti ini Agar Lebih ringan Saat kita Memutarnya Dan setelah Lem kering Hasilnya Seperti ini Ini lebih Mudah Dan Lebih ringan Daripada Tanpa Menggunakan Pedal Atau Tuas Dari Pipa Paralon Seperti ini Mungkin Akan ada Pertanyaan Kenapa Harus Menggunakan Gearbox Seperti ini Kenapa Tidak Langsung Saja Ke Dinamonya Jadi Saya Sudah Sempat Mencobanya Dan Ternyata Hasilnya Tidak Bisa Jadi Seperti Kurang Ada Tekanan Pada Dinamonya Kurang Lebih Seperti Itu Mungkin Bagi Kalian Yang Paham Bisa Komen Atau Mengkoreksinya Karena Disini Saya Hanya Berinovasi Kurang Mengerti Elektronika Sebenarnya Dan Sekarang Saya Akan Mencoba Mematikan Lampu Seperti Ini Kita Lihat Hasilnya Apakah Bisa Terang Ternyata Lumayan Terang Seperti Senter Pada Umumnya Tapi Emang Agak Sedikit Patah Patah Karena Kita Menggunakan Tenaga Manual Seperti Ini Tapi Ini Cukup Lumayan Dan Menurut Saya Alat Ini Cukup Berguna Di Saat Dalam Keadaan Benar Benar Darurat Mungkin Bagi Kalian Yang Suka Camping Berhari Hari Di Tengah Hutan Alat Ini Bisa Cukup Berguna Sebagai Cadangan Di Saat Persediaan Batere Kalian Habis Dan Bagi Kalian Yang Suka Kegiatan Malam Alat Ini Juga Bisa Cukup Berguna Karena Dengan Alat Ini Kita Tidak Akan Takut Kehabisan Batere Jika Jika Menurut Kalian Alat Ini Tidak Terlalu Berguna Cukup Jadikan Video Ini Sebagai Edukasi Saja Disini Saya Juga Masih Belajar Dan Hanya Suka Berinovasi Dan Coba Coba Terima Kasih Bagi Kalian Yang Sudah Bersedia Menonton Video Ini Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Sampai Jumpa Di Video Saya Berikutnya Dan Salam Kreatif 10 D Cnea D D D D Terima kasih.